Ini adalah Zhiyun Weebill S. Gimbal ini menawarkan aksesoris dengan teknologi terbaru dengan ukuran yang cukup ringkas. Aksesoris ini disebut dengan Image Transmission System. Dengan Transmission System ini, kualitas gambar yang dihasilkan Full HD dengan latensi yang rendah. Image Transmission System terdiri dari transmitter, receiver, dan remote control. Dengan adanya transmission model ini, memberikan kita pengalaman baru untuk mengontrol gimbal dari jarak jauh dengan jangkauan hingga 100 meter. Untuk mengkoneksikan transmitter dan receiver, langkah awal, placing transmitter dan receiver dengan menggunakan kabel micro USB to micro USB. Dan tahan button power sampai hidup dan tekan 5 kali pada receiver. Pada kamera, rubah USB connection menjadi PC remote agar kamera bisa terkoneksi dengan gimbal stabilizer. Oke, jadi seperti yang sudah aku sampaikan di video sebelumnya, aku bakal ngebahas mengenai Image Transmission System dari Zhiyun. Jadi, kegunaan dari transmitter ini bisa mengirimkan sinyal berupa video ke receiver dan juga bisa kita akses dengan melalui aplikasi dari Zhiyun Play ke handphone kalian. Nah, di sini transmitter ini dan juga receiver remote control bisa kita akses dari jarak jauh hingga cakupannya itu 100 meter. Nah, misalkan kalian lihat di sini. Oke, nah ini real time. Dia tidak ada delay sama sekali. Jadi, kelihatan videonya itu lebih natural gitu teman-teman, tanpa ada lag sama sekali atau delay gitu. Oke, selanjutnya kita mengaktifkan Wi-Fi terlebih dahulu dengan cara mengkoneksikan Zhiyun Tech, yaitu Zhiyun Webuild S ini. Dan kita buka aplikasi dari Zhiyun Play. Oke, selanjutnya setelah aplikasi ini kita buka, ada namanya Transmount Image Transmission. Kita tekan. Nah, di sini ada bagian atas ini ada tanda kamera ya. Kita coba aktifkan. Nah, tuh. Oke, jadi kalau misalkan kita gerak-gerakkan gini. Tuh. Tanpa ada jeda gitu. Tuh. Kameranya juga goyang ya di bagian monitornya. Oke, kalian lihat di sini. Di sini ada handphone ya. Nah, di sini ada monitor eksternal. Tuh. Real time tanpa ada lag sama sekali. Dengan menggunakan transmitter dan mengkoneksikan ke aplikasi Zhiyun Play, kita bisa melihat detail seperti fokus peaking, zebra, histogram, false color, zoom in, grid line, dan masih banyak lagi fitur lainnya. Yang menariknya lagi, dengan menggunakan aplikasi Zhiyun Play, kita bisa start dan stop button record langsung dari aplikasi. Untuk melihat hasil rekaman pun juga bisa dari aplikasi. Ini sangat membantu sekali untuk produksi. Jadi mungkin kalian yang sering produksi serius atau kalian sering membuat company profile atau video promosi iklan. Nah, dengan setup seperti ini, kalian di mata klien itu menjadi lebih profesional gitu. Karena peralatan kalian memang cukup, ya cukup profesional ya. Karena di sini kalian bisa memberikan preview gambar dengan klien yang cukup bagus gitu. Nah, remote control di sini, kita bisa mengakses beberapa macam fitur yang ada di gimbal Weebill S ini dari remote control ini. Ini misalkan ini ada motion. Ini kalau misalkan kita aktifkan. Tuh. Kita bisa menggerakkan gimbal dari kejauhan. Oke. Nah, di sini joysticknya juga berfungsi dengan baik ya. Oke. Keren, ya? Sedap. Oke, jadi begitulah mengenai image transmission system ini. Jadi sebentar lagi akan aku tampilkan cuplikan mengenai aku membuat film dengan menggunakan Weebill S dan image transmission system ini. Baik itu transmitter, receiver, dan remote control. Nah, video berikut ini memang cukup bisa menarik perhatian kalian. Karena di situ aku sudah memainkan beberapa fitur yang ada di transmitter ini. Jadi, kalian bisa lihat saja video ini. Semoga kalian suka dan enjoy! Sampai jumpa di video ini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati